Durability dari Tekton Hoka Tekton X2 ini Sebenernya aku tuh bingung nih Aku tuh mau bilang bagus, ya bagus Tapi aku mau bilang jelek, ya jelek Intro Selamat pagi guys, apa kabar? Balik lagi di channel Denny Ya ini sore Di video kali ini aku mau ajak kalian Buat lari tipis-tipis ke pantai Sekaligus mau nge-review Sepatu yang aku pake Di Di mana ini? Di Sik Sorogo Hoka Tekton X2 Ini dia sepatunya Jangan menonton sampai selesai Oke guys Kita otw ke pantai Ketika video ini diambil Ini adalah tanggal 24 Alias malam natal Jadi ini rame banget Kayaknya Yang ke arah pantai ini banyak banget Padahal ini Sore ya Jam 4 Lebih 10 Nah kita bertiga Sama Bujo Gala Dan sama Kevin By the way Sepatu Tekton X2 Ini adalah sepatu karbon Pertama dari Hoka Sorry Kedua Maksudnya Yang pertama tuh Tekton X1 Yang ini Tekton X2 Penyempurnaan dari Hoka Dan sepatu ini Udah aku pake Di banyak race Rijani Ultra Cik Sorogo Doi Tanon Dan Urba Bus KRS Oke aku tunjukin ke kalian Detailnya Habis ini Ini pintu masuk Pantai Tirang Karena kita lari Dan kita pengebuni Dari perumahan ini Jadi Gak bayar guys Tapi kalo kalian pake motor Pake sepeda juga Itu bayar Oke paling enak Kita tuh langsung Ngeliat sepatunya dulu Terus aku mau Bahas tentang Model Desain Dan warnanya Ini dia Tekton X2 Dan ini udah aku pake Sekitar 300 km Dengan Race-race Atau Aktivitas yang ekstrim Karena Ini hampir Aku gak pernah pake Kalo non-event Jadi selalu di event Sik Sorogo aku pake Lalu kemarin Di Thailand Aku pake setengahnya 50 kg Lalu Apalagi ya Waktu merbabu sky race Tahun lalu Aku juga pake ini Jadi ini Usianya udah lumayan Udah Satu tahunan Rinjani Tahun ini Aku juga pake ini Sorry Merbabu sky race Tahun ini ya Bukan tahun lalu Nah Secara personal Aku suka banget Sama bentuknya Tekton X2 ini Sedikit lebih tinggi Dan lebih Maco Dari Tekton X1 Uppernya Tosca Nah untuk heel cupnya Dia nutup Kayak gini Gak kebuka Jadi pasir Lebih minim Masuk ke dalam Lalu karetnya Bahannya seperti ini Lidahnya ini Seperti ini Ini ada Size-nya Belakangnya Seperti ini Bagian dalamnya Seperti ini Logonya Disini ada Lalu disini ada Tulisan Tulisan Pro Fly Oke Lanjut lagi Sepatu ini Dengan pemakaian Segitu Sudah ada Bonyok disini Ini salah satu Titik kelemahannya Ini dari Dari pake kedua Sudah kayak gini Aku gak ngerti kenapa Mungkin kakiku Terlalu jendol Atau gimana Cuman sisi positif Dari heel cup Yang seperti ini Dia melindungi tumit Dan pasir Atau apapun Kalau kita Colok-colok-colok Kedalam Apa ya Heel strike Itu dia Pasirnya Minim masuk ke dalam Kalau yang kayak Speedgoot Atau mafatnya Dian kebuka Memang Gak mungkin Sampai sobek Gini ya Tapi otomatis Pasir atau debu Bakal lebih gampang Masuk Seperti itu Nah lalu Untuk carbon plate Sendiri itu Di dalam Di tengah-tengahnya Sini Kayaknya Tengah-tengahnya Di atasnya Si outsole Atau sole Yang samping Yang kuning Sepertinya Seperti itu Kalau Dua-duanya Kayak gini Tengah-tengahnya 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 Gila guys Ini Pantai Tirang Serasa Parang Tritis Ramainya Gak karuan Bulak-balik Ke sini Tidak pernah Seramai Ini Motornya Aja Ngeri 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 Cek Lautan manusia Bisa Berharap Selainnya Pasar Anak Jadi Mau Dari Wuh Disini ada batas pengunjung, batas renang, jadi setelah disini tidak boleh renang Dilarang berenang, katanya ada palung lautnya, matanya tidak mati benar atau tidak Itu ada batasnya, sampai sini, cuma kalau lari tidak apa-apa aman Oke teman-teman, untuk performa sepatu ini cocok banget buat kalian yang cari Speed dan light, jadi ini salah satu sepatu trail yang ringan dan bisa cepat Jangan lupa dia juga punya plate carbon, jadi yang paling kerasa dari sepatu trail yang ada carbonnya adalah Dia empuk, tapi bisa, bisa, istilahnya apa ya, ada tekanannya gitu teman-teman, ada pantulannya Kalau misal kita pakai seri Hoka yang lain kayak ATR atau apa ya, speed good sekalipun Tekton itu tuh ketika dipantulin, ketika kita pegasin tuh masih ada redamannya Sementara kalau tekton ini, dia karena ada plate carbonnya, ketika dipantulin dia bisa lebih speed, lebih fast gitu teman-teman Terus yang aku rasain, perbedaannya dari seri tekton yang pertama adalah dia itu jauh lebih stiff Ketika kita gerak, ketika dengan medan kontur yang trail makadam, berbagai macam gitu, dia bisa menjaga kaki kita lebih imbang Beda kayak tekton 1 tuh dia yang cenderung goyang-goyang gini, itu yang pertama Lalu yang kedua, tube box atau ruang pada kaki di bagian depannya dia lebih lebar Jadi kita, walaupun ini bukan seri white, tapi buat kita, buat aku, terutama kaki yang lebih white Dia cukup nyaman, cukup enak dan apa ya, nggak buat kaki kita atau kelingking kita nyeri teman-teman Lalu talinya ini udah normal, kalian lihat di sini, talinya tuh cuma sampai sini doang Beda kayak tekton 1 yang sampai ujung Jadi, kakinya kita tuh bisa gerak lebih leluasa di dalam gitu teman-teman Durability dari tekton, Boka tekton X2 ini Sebenernya aku tuh bingung nih, aku tuh mau bilang bagus, ya bagus, tapi aku mau bilang jelek, ya jelek Nih bayangin ya, ini sepatu udah 300 km lebih, kilometernya Dan dipakai di event-event yang sadis-sadis, Rinjani, Doi Itanon, Thailand, Merbabu Skyres, Xixorogo Sebenernya uppernya ini masih bagus banget, kayak gini teman-teman Dia ada minim, apa ada, ada cacat tuh di sini Ini pun karena aku nendang batu atau batang gitu, mana ya Nah, ini sampai cobek gini, ini karena aku nendang batu gitu teman-teman Cuman untuk uppernya, sampingnya sini aman, jahitannya aman, sini juga masih aman Nah, satu yang aneh itu adalah malah hill cup-nya nih teman-teman Ini loh, ini bisa sobek dan dua-duanya, jadi mungkin dia nggak cocok sama tumitku ya, tuh Bisa gini, padahal yang lainnya tuh aman semua loh Jadi, sebenernya durability-nya bagus, tapi di aku pribadi ada miss di sini Bukan miss ya, ada yang nggak oke di sini Jadi, aku nggak ngerti deh, semoga Tectone X3 kalau ada kesempatan, ada dana buat beli Mereka bisa, apa ya, benerin atau bukan benerin Ini kayaknya aku doang, coba teman-teman yang pakai X2 ini juga, aku nggak ngerti deh Semoga aja X3 aku cocok ya Oke teman-teman, jadi kesimpulan buat aku, sepatu ini cocok buat kalian yang suka speed Yang suka kebut-kebutan, bukan yang pure endurance ya Jadi, ini nyaman banget, ini light, ini ringan Mungkin satu kekurangannya adalah sepatu ini rada mahal Bayangin, sekitar 3,6 juta buat sepatu trail Lumayan mahal sih, cuman Ya, so far, yang aku rasa ini adalah seri sepatu trail terbaik di New York saat ini Jadi, kalau ditanya harus beli atau nggak Ya, menurutku, aku dengan yakin katakan beli Apalagi kalau diskonnya Oke, mungkin sekian dua kali ini Buat teman-teman kalau pernah ada jalan, langsung tulis dalam komentar Sampai jumpa di video berikutnya, tersedia dan tetap semangat Bye-bye